Halo co-friends, disini kita punya soal tugas kita adalah menentukan berapakah panjang tali busur PR nah konsep yang akan kita gunakan disini adalah rumus dari luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi dan juga luas dari bangun layang-layang yaitu setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua atau D1 dikali D2 ya nah disini kita perhatikan pada gambar apabila kita gambarkan ulang seperti berikut ya dan kita letakkan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang telah diketahui di soal nah setelah itu disini kita tentukan terlebih dahulu panjang PO dimana disini dapat kita perhatikan bahwa sudut OPQ adalah sudut siku-siku co-friends alasannya mengapa? karena PQ merupakan garis singgung yang menyinggung lingkaran di titik P sehingga garis OP itu yang merupakan jari-jari pada lingkaran tersebut tegak lurus terhadap garis singgung PQ baik ya jadi disini kita punya segitiga OPQ dimana siku-siku di titik P kemudian untuk menentukan panjang PO kita gunakan teorema dari Pitagoras yaitu kuadrat sisi miringnya sama dengan penjumlahan kuadrat sisi-sisi lainnya nah jadi dapat kita tulis OPQ sama dengan PO kuadrat ditambah PQ kuadrat maka untuk mendapatkan PO kuadrat sama dengan OPQ min PQ dikuadratkan nah untuk mendapatkan panjang PO sama dengan akar dari OPQ min PQ kita substitusikan nilai dari OPQ dan juga PQ-nya sehingga kita punya akar dari 26 dikuadratkan dikurang 24 dikuadratkan kita dapatkan akar dari 676 min 576 sama dengan akar dari 100 yaitu 10 cm nah ketika kita sudah menjumpai panjang dari PO yaitu 10 cm maka dapat kita cari panjang PR dengan cara disini kita tulis luas layang-layang OPQ itu sama saja dengan 2 dikali luas segitiga OPQ nah disini dapat kita tulis kembali yaitu setengah diagonal pertamanya misalkan kita ambil OPQ dan diagonal kedua atau D2-nya kita ambil PR sehingga kita punya setengah dikali OPQ dikali PR sama dengan 2 dikali setengah dikali alas PO dikali tinggi PQ nah setelah itu kita dapatkan setengah dikali 26 dikali PR sama dengan 10 dikali 24 maka dapat kita sederhanakan menjadi 13 dikali PR sama dengan 240 maka panjang PR diperoleh dari 240 dibagi 13 yaitu sekitar 18,461 nah namun di soal atau di opsi jawabannya diminta 2 angka di belakang koma maka dapat kita tulis menjadi sekitar 18,46 cm maka dari itu jawaban yang tepat adalah opsi yang A baiklah kofren sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati